Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin menjelaskan mungkin mungkin ya mungkin menjelaskan atau mungkin sedikit memberi saran kalau misalnya kalian mau bikin custom watercooling ya atau mungkin kalian ya harus nonton sebelum atau mungkin harus dengerin sebelum kalian bikin custom watercooling ya nah jadi sebenarnya saya baru rencana sih ya bikin custom watercooling tapi ya gak apa-apa lah ya video podcastnya dulu jadi ya semacam himbawan gitu ya atau mungkin apa ya kayak peringatan mungkin jadi ya biar kalian gak salah gitu kalau misalnya kalian beli parts atau mungkin komponen dari watercooling gitu misalnya kayak radiator, waterblock dan sebagainya gitu ya nah jadi komponen paling penting pada watercooling ini menurut saya adalah radiator ya jadi kalau misalnya kalian bikin watercooling misalnya cari di youtube gitu ya watercooling yang murah meriah gitu kalau gak pakai radiator ya sama aja bohong gitu misalnya kalian carinya itu yang pakai ember gitu ya dan gak pakai untuk reservoirnya itu pakai ember dan gak pakai radiator gitu nah sebenarnya radiator ini fungsinya adalah untuk meninginkan airnya gitu atau mungkin ya liquidnya gitu karena kalau gak pakai radiator ya sama aja bohong dan kalau misalnya walaupun airnya muter ya tetep aja gitu kalau misalnya panas ya tetep aja bolak-balik ke situ gitu ya airnya gak akan didinginin dan kalau misalnya kalian bertanya ukuran radiator yang bagus itu berapa nah kalau misalnya ukuran radiator dan panjang radiatornya dan ya istilahnya banyak dari siripnya atau mungkin finnya itu ya itu tercinta kalian gitu dan sesuai kebutuhan aja misalnya kalian kebutuhannya untuk overclocking gitu ya untuk overclocking dua radiator sebenarnya udah cukup atau mungkin kalau misalnya kalian benar-benar ekstrim gitu ya misalnya overclock ditambah ngerender misalnya mungkin ya kalian bisa pakai yang tiga radiator atau mungkin kalau misalnya untuk VGA doang ya satu radiator doang bisa ya yang panjangnya 120 dan untuk ketebalannya sih macem-macem ya ya tergantung juga sih ya kebutuhan kalian gitu ada juga yang 120 ribuan atau mungkin 150 ribuan udah dapet satu radiator yang panjangnya tuh 120 mm atau mungkin 12 cm gitu ya jadi kalian bisa pakai yang kecil untuk ya untuk unit yang kecil juga misalnya saya nanti mau ngedinginin VGA gitu ya nah kalau misalnya VGA doang saya saranin cukup aja satu gitu ya nggak harus dua atau mungkin tiga nah kalau misalnya kalian bertanya apakah radiator itu semakin panjang itu bakal semakin dingin atau mungkin semakin ngaruh atau nggak jawabannya adalah tidak sih ya kayaknya cuma saya juga belum nyoba ya mungkin nanti saya akan tes juga gitu ya jadi semakin panjang itu tidak mempengaruhi suhunya menjadi lebih dingin tapi akan mempengaruhi suhu maksimal pada water coolingnya misalnya water coolingnya ini suhunya itu prosesornya misalnya nih ya atau mungkin VGA nya itu maksimal 60 gitu ya kalau misalnya pakai satu radiator itu 60 nya tuh sampai nya tuh cepat gitu kalau misalnya pakai yang 3 atau mungkin yang 4 gitu ya misalnya 4 radiator kalian gabungin tiga-tiganya gitu itu bakal jadi lebih lama gitu untuk sampai ke suhu maksimalnya tapi nggak akan sampai jadi lebih dingin ya setahu saya sih gitu kalau misalnya kalian nonton juga channel luar ya cuma nggak tau juga nanti mungkin saya akan coba juga ya dan untuk water block gitu ya water block kalian bisa pakai yang nikel mungkin nikel bagus ya nikel bagus kalau misalnya kalian mau pakai liquid metal biar nggak rusak gitu ya mungkin biar nggak hancur karena kalau pakai aluminium itu yang namanya gallium itu akan bereaksi gitu jadi ya kalau pakai aluminium ya nanti akan rusak gitu ya si water blocknya dan kalau rusak bocor ya gitu ya yaudah gitu hancur ya paling hancur untuk sistemnya gitu jadi pakai yang nikel nah kalau misalnya kalian pakai tembaga tembaga sebenarnya bagus ya chopper atau mungkin cuprum itu bagus untuk menyimpan panas juga di kabel-kabel itu biasanya tahan panas ya untuk tembaga tapi kalian juga harus mikirin juga gitu ya bahan yang kalian gunakan karena banyak juga yang bilang bahwa kalau misalnya kalian menggabungkan atau memix gitu ya si komponen pada water cooling misalnya untuk radiatornya aluminium dan untuk water blocknya adalah tembaga atau mungkin chopper atau mungkin cuprum itu menjadi galvanic corrosion ya atau mungkin corrosi galvanic ya kalau misalnya kalian mau nonton silahkan nonton di channel ini mungkin udah ada juga sih ya video podcastnya nah jadi kalian harus satu bahan gitu ya misalnya kalian radiatornya aluminium gitu dan kalian pilih juga water blocknya aluminium kalau misalnya brush ya semua brush gitu atau mungkin bukan cuma dari radiator sama water blocknya doang kalian juga harus pilih juga dari fittingnya atau mungkin ya fitting itu apa ya pokoknya yang kayak untuk selang gitu ya pokoknya ya pokoknya cari aja fitting ya biasanya disebutnya itu juga harus satu bahan ya karena takutnya bisa menjadi galvanic corrosion nah tapi yang saya masih pertanyakan di podcast yang itu juga yang tentang galvanic corrosion juga saya masih pertanyakan juga apakah akan berpengaruh atau tidak walaupun iya berkontak gitu ya dengan air atau mungkin ya liquid yang ya istilahnya konduktif gitu itu apakah bisa menjadi galvanic atau enggak karena galvanic itu kalau di elektrolisis ya harus dialirin listrik gitu kalau listrik nggak ngalir ya nggak akan terjadi korosi gitu cuman nggak tahu juga sih ya apakah mana yang benar dan ya di teori elektrolisis juga itu kan cuma teori ya saya belum nyoba juga dan kalau di youtube juga nggak ada yang bahas gitu di channel luar, channel indo juga apalagi ya nggak ada yang bahas gitu tentang kayak begitu di water cooling dan kalau misalnya kalian memilih budget nih ya bang saya pingin yang lebih murah gitu kalian bisa rakit water coolingnya yang pakai bahan seadanya gitu kalian nggak harus pakai bahan-bahan yang mahal gitu dan untuk reservoirnya kalian bisa pakai ember misalnya untuk pompanya ya kalian bisa pakai pompa aquarium untuk selangnya kalian bisa pakai selang mungkin water pass di material ya banyak dan untuk yang radiator tetap radiator harus ada jadi radiatornya ya minima 1 lah ya untuk kalian kalau misalnya mau dinginin PGA doang jadi saya cukup 1 aja untuk radiatornya gitu itu nggak harus yang 2 atau mungkin yang 3 gitu dan itu setelah saya hitung-hitung ya lumayan lah ada sekitar 400 ribu gitu ya itu tanpa liquidnya kalau misalnya kalian mau pakai liquid atau mungkin mau pakai air biasa atau mungkin ya pakai air yang khusus untuk water cooling terserah tapi kalau pakai yang aluminium gitu ya yang aluminium misalnya nah untuk water cooling ini untuk pendinginnya atau mungkin liquidnya ini ada banyak gitu ya jadi ada yang khusus untuk water cooling ada air radiator atau mungkin ada yang destilled water jadi destilled water ini jujur murah gitu paling cuma 10 ribuan udah dapat ya 500 mili ya nah kalau misalnya kalian bertanya destilled water itu apa gitu jadi destilled water ini adalah kalau di minyak bumi gitu ya diproses pengolahan minyak bumi di kelas 11 ya kimia itu destilled itu kayak semacam diwapin gitu jadi destilasi gitu ya proses namanya destilasi jadi ya minyak buminya dipisahin gitu jadi diwapin dan uapnya ini menjadi macam-macam yang paling pertama itu jadi LPG yang kedua jadi bensin jadi minyak tanah jadi uptur gitu ya jadi ya yang segitu-gitunya lah ya kalau destilasi mungkin pada pure water ini maksudnya mungkin diwapin dan uapnya yang dipakai gitu bukan yang diwapinnya gitu jadi uapnya gitu ya uapnya jadi air baru dipakai gitu ya mungkin untuk minum dan sebagainya tapi kalau aluminium setahu saya saya nggak harus pakai anti korosif ya karena kalau aluminium itu memang tidak bisa berkarat tapi mungkin bisa korosif juga ya kalau aluminium gitu ya jadi memang nggak bisa berkarat tapi masih bisa korosif contohnya galvanic ya jadi galvanic corrosion gitu dan untuk pompa ya untuk pompa ya banyak juga sih ya kalian bisa pakai yang pompa aquarium misalnya kalau mau murah misalnya Rp50.000 juga dapet atau mungkin ada pompa USB jadi kalau misalnya kalian di laptop gitu ya water coolingnya jadi begitu laptopnya dinyalain jadi pompanya itu tiba-tiba jalan atau mungkin udah otomatis jalan jadi kalian nggak harus nyalain gitu ya jadi tinggal colok ke laptop dan nanti akan nyala gitu otomatis dan untuk tubing itu ada banyak juga sih ya tubing itu adalah selangnya juga banyak ada PETG atau mungkin ya kayak apa ya kalau saya lihat gitu ya saya baru lihat gitu belum pegang jadi kayak semacam pipa yang keras gitu ya dan ada juga pipa water pass bukan pipa sih ya selang selang water pass dan ada selang silikon ya jadi ya kalian cocokin aja dengan sesuai keinginan kalian kalau misalnya PETG itu harus dipanasin dulu misalnya kalian pakai heat gun atau mungkin pakai hard dryer itu bisa tapi ya harus ada alat pembengkoknya juga dan kalau PETG lebih rapih menurut saya kelihatannya ya dibandingkan yang ya yang soft tubing ya atau mungkin ada yang hard tubing juga ada bahannya tuh ada yang PETG sama apa saya juga lupa ya dan ya kalau misalnya kalian mau murah gitu mau murah kalian bisa pakai water cooling yang kalian bikin sendiri gitu ya dan mungkin nanti saya juga akan bikin videonya yang dari yang paling murah lumayan murah lumayan mahal sampai yang mahal gitu cuma nggak mahal amat nggak sampai ya nggak sampai 3 juta lah paling juga cuma 1 juta atau mungkin 1,2 ya kalau nggak salah cuma 1,3 ya kalau nggak salah saya udah bikin juga rencananya jadi itu udah yang paling mahal menurut saya sih ya nah kalau misalnya kalian menganggap water cooling custom ini terlalu mahal dan kalian pingin yang murah sebenarnya sih kalian bisa untuk water cooling custom juga murah dan bagus juga mungkin ya kalian cukup ya cari aja bahan-bahannya nggak harus yang bermerek contohnya dari water blocknya nggak harus biski atau mungkin dia nggak harus yang branded-branded gitu untuk bahan-bahannya contohnya dari radiatornya nggak harus yang branded dari selangnya dari fittingnya dari semuanya nggak harus yang branded gitu jadi ya walaupun murah tapi bagus lah ya semoga aja nanti saya akan coba dan ya nanti kita akan lihat ya tapi kalau misalnya kalian mau yang langsung jadi gitu dan kalian nggak harus mikirin liquidnya kalian nggak harus mikirin semuanya gitu kalian bisa beli aja yang all-in-one karena kalau yang all-in-one ini nggak akan terjadi galvanic ya karena ya perusahaannya juga mungkin udah mikir-mikir lagi gitu bagaimana tidak terjadi galvanic jadi cairannya khusus mungkin mereka bikin sendiri atau mungkin mereka campur sendiri ya nggak tahu juga ya ya mungkin ya itu terserah pada perusahaannya aja ya kayak gimana jadi kalau misalnya mau lebih mudah pakai yang IO kalau misalnya mau custom ya bisa murah gitu cuman ya lihat aja nanti ya apakah bagus atau nggak dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk video podcastnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Rida Turab Kasiat dan thanks for watching bye-bye selamat menikmati